Intro Hai guys Di video hari ini aku mau berbagi dengan kamu 5 tips Gimana caranya kamu bisa berangkat ke Jerman Atau gimana caranya kamu bisa menemukan penerbangan ke Jerman Dengan harga yang lumayan murah Kalau kamu udah mempersiapkan semua persiapan kamu untuk pergi ke Jerman Kamu udah tau kamu akan ngapain di Jerman Kamu udah tau kamu akan tinggal dimana Kamu udah mendapatkan visa kamu Kamu udah selesai les bahasa Jerman Sekarang adalah waktunya untuk kamu berangkat ke Jerman Untuk kamu membeli tiket penerbangan kamu ke Jerman Dan kadang ini adalah waktu yang lumayan ngeselin Yang lumayan serem Karena kadang kamu udah mengeluarkan banyak uang untuk les Jerman Kamu udah mengeluarkan banyak uang untuk ngurusin visa Untuk melakukan ini, melakukan itu Kemudian kamu harus mengeluarkan banyak uang lagi Untuk beli tiket pesawat Jadi di video ini aku mau memberikan kalian 5 tips, 5 trik Gimana caranya kamu bisa mungkin mendapatkan tiket pesawat yang lebih murah Atau mungkin mendapatkan tiket pesawat yang gak semahal Apa yang banyak orang akan bayar Kalau mereka gak mengikuti tips ini Yang pertama adalah main-main dengan tanggal, airport, dan juga maskapai penerbangan Ini sepertinya adalah poin pertama yang sangat luas, yang sangat banyak Tapi aku akan mencoba menjelaskan ke kalian dengan pelan-pelan Apa yang aku maksud dengan poin pertama ini Jadi kalau misalnya kamu udah mendapatkan visa kamu untuk berangkat ke Jerman Dan sekarang kamu lagi di kamar kamu Kamu membuka laptop kamu untuk mencari harga-harga penerbangan yang lebih murah Tentunya kalau kamu tinggal di Jakarta Tentunya kamu akan mikir, oke aku harus berangkat terbang dari Cengkareng Terus kalau misalnya kamu mau terbang ke Frankfurt atau kamu akan kuliah di Frankfurt Kamu akan bilang, oke aku harus terbang ke Frankfurt Ini sebenarnya bukanlah hal yang kayak harus kamu lakukan Kamu bisa bermain-main sedikit dengan destinasi, dengan airport Dan juga dengan hal-hal yang kamu bisa basically control dengan harganya Kalau kamu udah cek, misalnya seperti aku bilang tadi Kamu tinggal di Jakarta dan kamu mau ke Frankfurt Tentunya penerbangan yang paling normal atau penerbangan yang paling direct Adalah dari Cengkareng ke Frankfurt tapi harganya sangat mahal Ini bukan berarti kamu harus mengambil harga tiket yang sangat mahal ini Kamu bisa bermain-main sedikit dengan airport-airport yang kamu bisa gunakan Kamu mungkin bisa terbang dari Ngurah Rai, dari Bali Atau kamu bisa terbang ke airport-airport lain yang tidak terlalu jauh dari Frankfurt Ini mungkin bukanlah hal yang paling mudah Mungkin kamu agak males, agak ribet Tapi kadang kamu benar-benar bisa menemukan tiket yang jauh sangat murah Kalau kamu terbang ke airport lain dan kamu misalnya ujung-ujungnya cuma harus bayar Kayak 10 euro untuk kamu bisa naik kereta dari airport tersebut Jadi main-mainlah dengan airport yang kamu terbang dari Dan kemudian juga airport destinasi kamu Kemudian apa juga yang nyambung dengan hal ini adalah untuk bermain dengan tanggal kamu Kalau kamu udah memiliki visa Jerman kamu Kamu tentunya tahu bahwa kamu nggak harus berangkat dalam satu hari Jadi kamu bisa milih sedikit, kamu bisa bermain-main sedikit dengan tanggal, dengan hari Di mana kamu mau pergi Asalkan tentunya visa kamu masih berlaku Jadi jangan milih atau jangan pilih tanggal penerbangan kalau visa kamu udah keada luarsa Dan ini adalah kesempatan di mana kamu bisa bermain-main sedikit dengan tanggal di mana kamu terbang Aku ada website yaitu Skyscanner Dan aku akan taruh linknya di bawah video aku, di description box aku Ini adalah website yang aku sangat suka Yang aku selalu gunakan untuk aku pergi liburan Untuk aku pergi ke Indonesia atau di Eropa Karena website ini sangatlah gampang untuk digunakan Dan kamu juga bisa bermain dengan tanggalnya Kamu bisa melihat dalam satu bulan Tanggal mana yang harganya paling murah Tanggal mana yang paling mahal Kemudian apa juga yang berhubungan dengan ini adalah untuk bermain dengan maskapai penerbangan kamu Aku sangat rekomendasikan kamu untuk ngecek beberapa maskapai penerbangan yang terbang ke destinasi yang kamu mau Cek harga mereka, jangan cuma cek satu maskapai penerbangan Karena aku jamin kadang maskapai penerbangan itu mereka akan memiliki harga yang sangat berbeda Jadi kalau kamu tahu misalnya kamu mau ke Jerman Aku sangat rekomendasi kamu untuk ngecek maskapai penerbangan yang memang dari Jerman Seperti misalnya Lufthansa atau Eurowings atau Germanwings Biasanya mereka akan memiliki harga tiket yang lebih murah Karena mereka akan terbang ke negara di mana perusahaan mereka itu ada di situ Tapi ini tentunya nggak selalu situasinya akan seperti ini Kadang ada maskapai penerbangan lain yang mereka memiliki promo Mereka memiliki diskon Jadi tipsku adalah cek macam-macam maskapai penerbangan yang kamu tahu Tips kedua adalah hindari waktu liburan Dan aku jujur ini sebenarnya bukanlah tips yang paling gampang untuk diikuti Apalagi kalau kamu mau ke Jerman untuk kuliah atau untuk mengikuti program Yang akan mulai pada saat tersebut Kadang akan tidak terlalu gampang untuk kamu mengganti kapan kamu mau terbang Tapi mungkin kalau kamu bisa mendapatkan pilihan Kalau misalnya kamu lumayan fleksibel untuk pergi ke Jerman Ini adalah tips yang sangat penting Karena untuk pergi ke Jerman Untuk membeli tiket pesawat ke Jerman Ketika sedang musim liburan di Jerman Akan jauh lebih mahal tentunya Dan menurutku ini sangatlah normal Kalau kamu ke Indonesia atau kalau kamu mau ke Bali Pas lagi musim liburan ini juga pasti Tiketnya akan jauh lebih mahal Jadi waktu liburan di Jerman itu adalah dua waktu pada satu tahun Pertama adalah waktu musim panas Dan ini adalah antara bulan Juni dan bulan Juli Dan kemudian adalah waktu liburan musim dingin Dan ini adalah antara November dan juga Desember Jadi empat bulan ini adalah empat bulan Di mana harga penerbangan ke Jerman akan yang paling mahal Karena tentunya banyak orang dari luar negeri Dari negara macam-macam Mereka akan pergi ke Jerman untuk liburan Untuk melihat suasana Natal di Jerman Untuk main salju dan lain-lain Jadi kalau kamu memiliki pilihan untuk fleksibel Untuk bisa memilih sedikit bulan kamu Untuk bisa bermain lebih besar dengan tanggal kamu Aku rekomendasikan untuk tidak berangkat ke Jerman Ketika sedang hari libur Tips ketiga adalah modus privat Ini adalah tips yang aku temukan Kalau nggak selesai kita 2 tahun lalu Pas aku lagi mau liburan Dan aku lagi cek-cek penerbangan Untuk ke tempat di mana aku mau liburan Dan aku mendapatkan trik ini Ini adalah untuk mengganti modus internet kamu Jadi modus privat Jadi kalau misalnya kamu menggunakan Kayak Safari atau Google Chrome atau Firefox Aku jamin kamu bisa mengganti modus internet browser kamu Jadi privat Dan apa yang terjadi ketika kamu melakukan ini Adalah kayak Aku bukan orang yang terlalu teknikal Tapi pokoknya kayak Mereka nggak tahu tentang history kamu Mereka nggak tahu kamu udah pernah nyari tentang ini Dan lain-lain Jadi apa yang biasanya terjadi oleh website-website Di mana kamu mencari penerbangan adalah Ketika kamu datang ke website mereka Dan kamu mulai mencari penerbangan Tanggal segini Destinasi kesini Dari sini Blah-blah-blah Itu biasanya mereka akan menyimpan Namanya cookies Atau basically ini kayak menyimpan Apa yang udah kamu lakukan di website mereka Dan kalau misalnya mereka udah menyimpan informasi ini tentang kamu Mereka akan tahu Ah dia mau berangkat kesini Dan dia butuh tiket ini Jadi kita bisa menaikkan harga kita Karena dia nggak punya pilihan lain Tapi kalau kamu mengganti Modus internet kamu jadi privat Ini berarti Mereka nggak akan bisa memiliki informasi Tentang apa yang dulu kamu lakukan di website mereka Dan mereka juga tidak akan bisa mengikuti Apa yang kamu lakukan sekarang di website mereka Dan mereka tidak kenal kamu Dan mereka kayak Biasanya mereka menunjukkan harga yang normal Di mana mereka tidak menaikkan harganya Dan ini sama sekali nggak ilegal Ini kamu bisa melakukannya Aku tahu banyak banget orang yang melakukan ini Kamu tinggal ganti Internet browser kamu jadi privat Dan kemudian Ya basically website-website ini Mereka tidak bisa nge-track kamu Tips keempat adalah Macam-macam website Kalau misalnya kamu sekarang udah mulai cari penerbangan Atau tiket penerbangan untuk ke Jerman Aku sangat rekomendasikan Untuk cek beberapa website Yang kamu tahu yang akan menjual tiket Karena kalau kamu cuma fokus terhadap satu website Kamu cuma Kayak ber Kamu bergantung kepada informasi Yang mereka taruh di website mereka Ini sangat menutupi Kemungkinan kamu Atau ini sangat menutupi Kamu untuk mendapatkan tiket yang jauh lebih murah Jadi apa yang aku mau rekomendasikan Adalah mungkin kamu tahu 5 website yang menjual tiket pesawat Aku sangat rekomendasikan Untuk cek ke 5 website ini Semua tiket yang kamu mau Jadi karena dengan ini Kamu benar-benar bisa membandingkan Ah di website ini harganya segini Di website ini harganya segini Dan kadang kamu bisa aja kaget Karena kadang satu website Akan memiliki harga yang jauh lebih tinggi Daripada website yang lain Yang mungkin mereka lagi memiliki promo Atau mungkin mereka lagi bekerja sama Dengan maskapai penerbangan tersebut Dan lain-lain Jadi aku akan taruh beberapa website Yang selalu aku gunakan Supaya aku juga sangat rekomendasikan kamu Untuk buka website-website ini Dan selalu cari lewat semua ini Dan selalu bandingkan Dan gunakan semua website ini Supaya kamu benar-benar bisa memiliki tiket Dengan harga yang paling murah Dan apa juga yang aku sangat rekomendasikan Adalah untuk pergi ke website Maskapai penerbangan tersebut Jadi kalau kamu mau terbang dengan Lufthansa Kamu google Lufthansa Kamu buka ke website mereka Karena kadang-kadang website asli Dari maskapai penerbangan tersebut Mereka akan memiliki harga yang paling murah Walaupun tidak selalu Tips kelima dan tips terakhir adalah Promosi, newsletter, dan lain-lain Kalau kamu udah tau misalnya Di dalam 6 bulan ke depan Atau 5 bulan ke depan Kamu akan berangkat ke Jerman Dan kamu akan harus membeli tiket Untuk berangkat ke Jerman Aku sangat rekomendasikan untuk pergi ke macam-macam website Yang kamu tau Dimana mereka menjual tiket penerbangan Dan kemudian kamu sign up ke newsletter mereka Ini adalah menurutku hal yang sangat bagus Karena kamu gak harus bayar apa-apa Kamu hanya harus memberikan sedikit informasi kamu Seperti nama, email address Kadang nomor HP, dan lain-lain Dan kemudian website-website ini Atau perusahaan-perusahaan ini Mereka akan mengirimkan email ke kamu Tentang promosi-promosi yang mereka miliki Untuk penerbangan Jadi menurutku ini sangatlah bagus Karena kadang misalnya kamu lagi gak mikir Kamu mau beli Tapi tiba-tiba kamu dapat email Oh ada misalnya 50% diskon untuk berangkat ke sini Dan kamu jadi tau Dan kamu jadi bisa mendapatkan tiket yang lebih murah Jadi cobalah lakukan ini Kalau misalnya nanti kamu udah berangkat Kamu udah sampai di Jerman Dengan tiket kamu yang murah Dan kamu gak mau lagi mendapatkan email-email ini Kamu bisa aja langsung cancel Subskripsi kamu Dan ini juga tidak akan dikenakan biaya Atau tidak akan dikenakan denda sama sekali Jadi ini juga akan sangat membantu Oke guys Jadi itu video aku hari ini Dimana aku berbagi dengan kamu 5 tips Gimana kamu bisa berangkat ke Jerman Dan membeli tiket ke Jerman Dengan harga yang biasanya lebih murah Aku harap tips dan trik ini bisa membantu kamu Supaya kamu gak harus bayar mahal banget Untuk ke Jerman Dan aku harap video ini sangat menarik untuk kamu As always Jangan lupa like dan subscribe Dan aku akan ketemu kalian di video aku selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya